Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agar tidak tersinggung dan bisa menerima nasihat Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang harus kita tahu bahwasannya Awrat Bagi seorang laki-laki Di depan laki-laki Apalagi di depan perempuan Seorang laki-laki di depan laki-laki Biarpun itu saudaranya Biarpun itu bapaknya Laki-laki dewasa Saya dengan bapak saya Anda dengan saya itu sama Menurut madhab kita Imam Syafi'i Dan juga madhabnya Imam Abu Hanifatah Mahad madhabnya Imam Hanbali Mereka bersepakat bahwasannya Awrat kita itu Di depan kaum pria adalah Antara pusat dengan lutut Tidak boleh kita membuka paha kita Membuka paha Kau pria adalah haram Ini tidak diperkenankan Nah Kemudian Anda Menyebutkan bahwasannya Saya punya kakak seperti itu Ingat Yang harus kita fahami bahwa Tidak ada orang yang sempurna dalam beragama Kecuali Nabi dan para kekasih Allah Siapapun punya kesalahan Punya dosa Mungkin Sang kakak Membuka pahanya Dan kita sudah bisa menutup paha kita Tapi mungkin kita punya kekotoran hati Kita ngedeggi dan seterusnya Maka dari itu Kalau kita melihat Orang yang melakukan kesalahan seperti itu Kalau kita ingin mengingatkan dia Yang pertama kita tata adalah hati kita Jangan merendahkan dia Karena mungkin dia dosanya hanya membuka uratnya di pahanya saja Sementara yang lainnya sudah sangat baik Mungkin seperti itu Ini yang harus kita hadirkan di hati kita Kadang sebagian dari kita itu Di saat melihat orang lain melakukan kesalahan Yang muncul adalah kesombongan kita Pengen mengingatkan bukan karena kita merindukan kebaikan untuk dia Tapi kadang kita ingin mengingatkan Karena ingin menampakkan Kalau aku lebih baik daripada dia Itu kesombongan Maka Pandang kakak anda dengan kasih dan cinta Kemudian setelah itu Kalau pandangan anda sudah benar Memandang dia dengan kasih dan cinta Maka barulah anda setelah itu memohon kepada Allah Semoga kakak aku bisa segera menutup auratnya Kemudian setelah itu yang ketiga Kalau anda ingin mengingatkan Anda mengingatkan Bukan di saat dia melakukan kesalahan Ingat Kalau ingin mengingatkan seseorang Bukan di saat ada dua cara Bukan di saat dia melakukan Bukan di saat dia melakukan Bukan di saat dia pakai kakak anda langsung Kamu haram Tidak begitu Mungkin di saat lagi nyantai pakai sarungan Dan sebagainya Rapi baru kita ngomong Jadi Kalau kita ingin menyampaikan kebenaran Harus tahu Caranya yang pertama adalah Kita harus tahu waktu Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu Bukan di saat dia melanggar Bang itu haram dosa kata ustaz Malah kurang ajar nanti Kita pilih waktu Mungkin kita lagi pakai gamis bagus bang Ini baru benar bang Ini masya Allah Ini baju yang bagus Menuntuk aurat dan sebagainya Dan Baru nanti bicara Kalau mau bicara saat itu Atau Kebenaran Memilih waktu yang tepat Jadi kebenaran Tidak harus diucapkan saat itu Anda harus bisa memilih waktu Untuk menyampaikan kebenaran Untuk mengingatkan Yang kedua Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah anda sendiri Artinya bagaimana Karena Karena anda seorang adik Mungkin dia akan marah dengan anda Bukan posisi anda Kapasitas anda sebagai apa sih Kok mengingatkan kakak Mungkin dia bilang Ah adik cerewet Bisa diikuti Anda tidak punya wibawa di hadapannya Mungkin anda bisa mentok tolong kepada Ibu anda tercinta Atau guru dengan cara yang halus Atau Anda mengirim surat Asalkan jangan ngomong langsung deh Surat yang baik Abang tercinta Abang terkasih Gini 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 Bang mohon maaf bang Abang semuanya sudah baik Alhamdulillah bagi kami Abang adalah segala-galanya Dan untuk kesempurnaan Abang Ada satu hal yang mungkin Saya sampaikan Abang Jangan marah Kalau saya salah Saya mohon maaf Abang Masalah celana Abang Kata ulama Bukan kata saya Abang Kata ulama Seperti itu Kan saya sangat tidak terima Kalau ternyata Abang Dimurkaul Allah Ini tanda sayang saya kepada Abang Abang Tolonglah Nah ini dengan bahasa yang indah Kalau begitu Dia tidak akan marah Jadi kadang-kadang kita itu Mengingatkan kebenaran itu Sok kayak Langsung Main labrako Haram Raka Apaan itu Mana ada dakwah begitu Siapa yang menerima Nabi pun tidak mengajarkan Dengan sana Secara seperti itu Seperti itu Nabi mengajarkan dengan cara Kelembutan dan keindahan Wallahu'alam Nabi saud Kasih Selamat tangisan